Intro Tempatkanlah mereka para istri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkan diantara kamu segala sesuatu dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untukmu Quran Surat At-Talat Ayat 6 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Saya Farid Hasan kembali mencumpai Anda dan pemirsa Alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Ustadz Ngatawi Al-Zastro Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Ustadz sudah menyempatkan diri di Tawakal dan pemirsa selain Ustadz Zastro juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Dwi Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Ibu Dwi bisa langsung ceritain ke kita seperti permasalahan apa sih yang Ibu Dwi alami dalam kehidupan Ibu? Saya mau cerita tentang KDRT yang saya alami itu dengan anak-anak saya kita terasa dengan orang-orang tangga yang Ibu alami dan juga anak-anak alami bisa ceritakan kita kenapa itu bisa terjadi jadi gini mas suami saya itu suka mukul tadinya ada orang baik-baik tapi setelah dia kenal perempuan dia juga mukulin saya dia juga mukulin saya dia suka minum juga iya dan jadi rumah tangga saya rantakan dia hari-hari kerjanya apa? supir angkot supir angkot kemudian dia mulai merubah sikap itu setelah dia kenal perempuan lain begitu iya sebelumnya dia sayang-sayang aja? sayang dan baik dan baik iya nah Ibu yakin dia merubah sikap karena ketemu dengan perempuan itu buktinya ada? ada apa aja? saya pernah mergukin dia mas mas kalau udah pulang kita jangan mas mas tapi nanti sorry beneran belanja kan? mas 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 kamu tuh yang malah selingkuh sama dia lu ngapain sih kesini? ngapain kesini? mas aku tuh nyari kamu lah lagi ngapain dicari? udah tau suami itu narik angkot ngapain dicari? mas kamu bilang narik angkot narik angkot dari mana mas? kamu tuh malah mesra-mesra sama dia nih lu berisik ya? lu sekarang mending pergi daripada gua buat kasar sama lu mas aku mau pulang kalau kamu ikut pulang lagian kamu tuh udah bawangin aku mas kamu bilang dia ini pacar adi mas hembel ngapain sih bikin ribut disini? berisik banget lu mending pergi sana eh lu kok berani-berani ya doang-doang gue lu tuh dasar pelakon lu tuh cewek gatel dia tuh laki gue udah 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 eh lu yang langsungnya pergi lu berisik tau gak? gini sekalang gue berisik tau gak? aku gak pernah tau kambing ketaku pulang mas kamu tuh yang malah belain dia aku nih inserin kamu mas karena kamu langsung langsungin kau berisik udah mas pergi aja ya mas udah yuk eh mas Arya ada-ada pernah nanya gak ke suami kenapa kok misalnya bapak atau ayah nanggilnya kok terus menyakiti kita gitu pernah nanya kita ke suami saya tanya pernah saya tanya salah saya apa sampai kamu begitu sama saya kata dia ini itu perempuan baik-baik saya saya sayang sama dia saya cinta sama dia dan saya tidak akan melepasin itu perempuan bagaimanapun jadinya sampai dia terus menikah atau cuma sepedar pacaran aja sampai menikah sampai menikah sampai menikah oke sehingga terus berlaku kasar bahkan melakukan kekerasan kalau menurut tangga kepada istrinya mas Farid memang di dalam Islam itu kemungkinan untuk nikah lagi dengan perempuan lain itu dimungkinkan tapi dengan syarat yang ketat dengan tujuan yang mulia jadi ayat itu sebetulnya ayat sebelumnya itu didahului dengan jika kamu khawatir ada anak-anak yang terlantar janda-janda yang tidak terurus dan lain sebagainya itu maka kamu diperbolehkan untuk nikah satu, dua, atau tiga tapi ada catatan lagi di samping tanggung jawab moral tanggung jawab sosial pada janda dan anak yatim disini juga dilambilin naik lagi gitu فَإِنْخِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَكِدَتَةَ kalau anda takut berbuat adil maka satu saja gitu berbuat tidak adil kalau anda takut berbuat tidak adil maka satu saja artinya apa? jadi poligami itu dalam Islam diperbolehkan tapi dengan persaratan yang ketat dan tujuan yang mulia bukan semata-mata untuk memenuhi dan memuaskan napsu sakwa semua nah kasus ibu ini ketika dia berpoligami dan justru membuat kemadurotan kemadurotan satu, kalau kita lihat ceritanya ini tadi begitu dia nikah kena wanita pacaran kawin lagi keluarganya menjadi terlantar menjadi keras pada anak-anak pemurku menyakiti dan sebagainya ini sudah yang kedua tujuan poligami mulia merawat anak yatim janda-janda bukan semata-mata untuk menuruti yang kedua dampak bagi keluarganya tidak semata-mata tidak ada tapi justru dia berbuat doling dengan melakukan KDAT pada istri dan anak-anak jadi itu kemadurotan ibu duit dulu waktu kenal suami sebelum menikah kebiasaan dia minum juga masih enggak dia bukan peminum dia bukan peminum dia orang baik-baik artinya berubah 180 derajat gitu dia berubah gara-gara kenal wanita itu atau karena pergaulan sesama mohon maaf dengan teman-teman supir itunya atau mungkin tadinya dia enggak pernah bergerak sama supir-supir cuman wanita itu retongkrongannya itu di tukang jamu-jamu pinggir jalan itu hmm oke nah disitulah mereka kenal ya itu suami saya suka minum-minum disitu tapi mbak kenal enggak sama wanita itu selain yang dia sering ada ada kenal siapa temannya atau apa gitu tadinya saya enggak kenal cuman terus saya selidikin selidikin oh dikasih tau lah rumahnya disini-sini dan orang-orang disana memang sudah bilang ini memang perempuan enggak bener gitu loh selain mergokin dia berdua yang satu mobil itu pernah datengin dia enggak untuk diajak ngomong gitu si wanita ini di dalam mobil itu saya ngajak ngomong sama dia waktu kejadian itu itu kejadian waktu lebaran lebaran dari pertama saya sudah bilang tolong lepasin suami saya jauhi suami saya karena suami saya punya anak masih kecil-kecil masih butuh bapaknya masih sekolah jawaban perempuan itu apa? enggak bisa enggak bisa maksa gue untuk ninggalin iya terus kemudian katanya sampai sempat berlanjut Bu Dewi ini ngikutin dia sampai ke kontrakan yang betul ya nah di kontrakan itu katanya berantem lagi disitu iya seperti apa berantemnya? iya cenggut-cenggutan cakar sampai kaca mata saya itu sampai di remokin sama dia mohon maaf yang memulai duluan siapa? untuk melakukan dia? karena dia selalu posisinya salah gitu saya bilang ayo udah jangan itu lepasin lepasin dia selalu nyerang nyerang duluan dan dia marah gitu karena itu rumah dia merasa rumah dia Ustadz sama mungkin dengan kejadian-kejadian apa yang dialami beberapa masyarakat di luar sana bahwa ketika istri sahnya dateng gitu melabrak selingkuhannya tapi yang lebih marah jauh lebih marah adalah justru yang selingkuhannya itu psikologis mas jadi orang kalau salah itu akan defense dan dalam upaya defense ini dia defense terbaik itu kan menyerang maka dia akan menjadi lebih agresif dia akan menjadi lebih karang gitu ya karena itu tadi untuk menutupi untuk bertahan terhadap kesalahan-pesalahan yang sudah dia lakukan maka terdasar itu maka Allah itu kan selalu mengingatkan agar supaya kita itu mengingatkan itu dengan baik-baik karena ya psikologinya begitu orang salah itu kayak orang yang lagi gak sadar kadang-kadang itu masuk kita mengingatin orang yang lagi gak sadar itu kan susah diingetin baik-baik kadang malah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih